Hi guys welcome back to Audrey's Chatbox dan lagi-lagi kita kedatangan tamu yang sangat istimewa Oh worth question Kalau dulu sebelum waktu misalnya follower-follower sedikit tuh seberapa sih Audrey? Ya masih seribuan-seribuan pokoknya ribuan Oh yang sedikit itu seribuan-duaribuan gitu ya Lebih intim ngobrol sama temen di sosial Kalau yang sekarang itu kayak sekarang follower 200 ribuan Enggak semuanya aku kenal Kalau dulu tuh bisa aja itu adalah memang teman-temanku aku bisa ngobrol bukan basa-basi Mungkin Audrey juga ngerasain hal yang sama deh Lebih open gitu kan Ya lebih open karena kita kenal gitu saat sekarang misalnya nih 200 ribu follower Terus abis itu kalau kita nge-post banyak yang basa-basi Banyak yang cuma pengen di respon doang bukan ada kedekatan personal dengan aku kayak gitu Jadi kayak nggak terlalu ngerasa koneksinya gitu ya? Ya sebagian besar iya Terus kalau menurut KNG nih Apa yang sebenarnya penting buat di posting di sosmed? Kayak kegiatan sehari-hari KNG itu penting nggak sih? Kegiatan sehari-hari aku itu akan berhubungan sama kerjaan aku Ya kan? Kalau sekarang kerjaan aku itu membutuhkan bukti gitu bahwa ini portfolio aku nih Jadinya kayak misalkan aku ng-MC, aku posting, aku ada jadi talent ini, jadi talent itu, itu aku posting Aku kasih hashtag tau Jadinya orang gampang nyarinya kayak gitu Itu penting banget Sisanya ya aku, aku suka OOTD, traveling, anything gitu Kamu sukanya apa? Aku kadang OOTD juga, aku kadang suka posting-posting Terus aku taruh di highlight, maybe Kan bisa kayak gitu Highlight kamu isinya apa aja? Highlight aku isinya paling kayak foto aku sendiri Terus misalnya aku sama jalan sama temen-temen gitu Jadi kamu ingin mengabadikan momen gitu? Oh great Nah kalau sebaliknya nih, aku mau nanya Menurut KNG, apa yang nggak perlu di posting di sosmed? Yang nggak perlu di posting di sosmed Berantem Berantem Instagram berarti kamu fokusnya kayak foto-foto atau apa gitu Iya Kalau curhat gimana? Kalau curhat, aku jarang sih mau curhat di sosmed Kenapa? Soalnya kayak gimana ya, aku lebih pengen my private life itu buat aku sendiri Kayak aku nggak mau di-share terlalu, aku nggak mau terlalu share banyak-banyak gitu loh Oh yang kamu mau share cuma kebahagiaan kayak gitu Iya Oh iya Kalau aku mungkin bukan berantem kali bahasanya aja ya Tapi lebih kayak kebentuk kecewa Kayak gitu Biasanya diwakilkan dengan quotes Kan ada quotes dulu nih di sini Terus kayak kesindir nggak lo? Cuman biasanya kalau kita posting di sosmed Kita mau mengindir A yang kena BCD, AFG sampai Z gitu Iya, jadinya merasa tersindir juga kan Iya, itu jeleknya kalau kita posting hal-hal yang ya ngarahnya ke negatif di sosmed gitu Nah, kan KNG dengan followers yang udah banyak nih Pasti aja, pasti banget ada hit comments Ya kan? Dan itu ada nggak sih beberapa hit comment yang kayak bikin KNG tuh ngedown? Baper? Hmm, bisa jadi Ya ada lah Ada banget Apa sih kalau baper tuh apa? Coba misalnya Kayak komen fisik misalnya Ada kemarin, aku kenal sama dia Aku posting foto kerjaan Terus dia bilang Kok ada lipetan kebukan ya? Heee, aku banting Aku mau banting Hei, nggak itu lipetan baju Tapi aku nggak bales Aku nggak bales Karena aku nggak mau menunjukkan bahwa aku kepancing sama itu Mungkin di sana dia bercanda Kita nggak tahu gitu Cuman itu sebenarnya menyakiti aku gitu Kamu pernah juga? Pernah lah Kan kadang tuh ya Mereka tuh ada aja gitu omongannya yang Ya mungkin menurut mereka ya bercanda Tapi kan Bisa jadi menyakiti perasaan kita Tapi kamu tanya itu bercanda atau nggak? Nggak, aku diemin juga Oh oke Kamu ngeblok? Nggak sih Kalau aku nggak nyampe Aku nggak suka ngeblok Tapi kadang cuman beberapa manusia yang kayak pernah di kehidupan nyata Itu kadang aku suka ngeblok orang gitu Oh wow, agak serem ya Ngebloknya di kehidupan nyata Ya Allah Oke 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 Boleh Terus apa lagi? Nah Kalau cara KNG ngatasin itu yang tadi yang bikin KNG ngedown itu gimana sih? Kalau kamu nanya aku yang sekarang nih Di usia yang sekarang Jawabannya adalah antara aku diemin Terus kalau memang aku Aku tersinggung tapi Dia tidak melakukan kesalahan sangat fatal Aku mute Kalau dia ada kelewatan aku block Aku nggak akan mengambil langkah apapun Selain tiga itu Tapi kalau kamu nanya aku di mungkin 5, 6, 7 tahun yang lalu Aku bales Hahaha jangan ditiru guys oke Karena itu bakal jadi panjang Dan kita di usia-usia muda itu mungkin Nggak tau ya Kita itu lupa Jejak digital itu bisa jangka panjang Efeknya tuh nanti Nggak dalam waktu 2-3 hari Untungnya sekarang aku udah bisa menentukan ini Hanya 3 ini langkah aku Jadi lebih mature Iya sih ya Eh aku tuh udah dewasa tau Tapi jangan tanggil kakak aja Iya iya boleh boleh Apa lagi Nah terus Aku akhir-akhir ini kan ngikutin banget nih Kayak postingan-postingan KNG gitu di Instagram Iya dong Nah terus Aku ada satu beberapa hal yang kayak menarik perhatian aku Kayak ada beberapa kayak postingan KNG Kayak yang kayak disini ini Apa Yang Memiliki caption yang kayak Mancing Apa itu mancing? Kayak contoh Hai kamu Gitu Oh enggak aku enggak gitu Masa Selamat siang sayang Nah Hahaha Selamat siang sayang Selamat siang sayang Gitu Itu apa alasan KNG mau posting foto Foto dengan caption kayak gitu Dan yang padahal tuh sebenernya bisa aja kan ngundang haters setambah panas gitu kan Aku mempelajari algoritma Instagramku ini akan ada kaitannya dengan pekerjaan 70% followerku di Instagram laki-laki 30% perempuan Jadinya untuk menaikkan engagement dibutuhkan kedekatan antara aku dan followerku Mungkin aku tidak akan bertindak lebih jauh dari itu selain memancing mereka dengan komen Dan mereka seneng Udah gitu aja Dan itu adalah bentuk komunikasi tidak langsung antara aku sama followerku Seperti itu tuh sayangku Haters siapa yang kupanggil sayang? Siapa haters yang kupanggil sayang? Berpanyangannya Heee gak ada Tapi gak ada sih kalo haters ya Eh boleh diminum? Boleh dong Bayar gak? Enggak Diminum dulu ya Soalnya topiknya Agak panas ya Agak panas dari dalem itu ya Dalam sama-sama gitu Kalo haters ya sekarang itu Aku bisa bilang mungkin bukan haters Tapi mereka yang tidak sepemahaman sama aku Mereka yang tidak suka dengan postinganku Yang mungkin kayak OOTD yang misalnya aku lagi di pantai Aku lagi berenang kebuka bajunya itu Ada yang gak suka ya gak apa-apa gitu Tapi aku tidak mau mengkategorikan itu adalah haters Haters itu adalah mereka yang kita bener kita salah kita mau posting apapun Dia akan menyirang kita dengan kata-kata even though mungkin mereka tuh anak kecil Gitu Anak kecil tuh bukan Bukan mereka yang ini ya Yang hanya segi usia gitu Tapi kayak Mereka yang sebenernya belum sewajarnya pakai sosmed Dan tidak di bawah pengawasan orang tua Gitu Kalo aku mengategorikan haters seperti itu sayang Kalo aku sendiri Aku kan bener-bener tipe orang yang sangat menyaring Kayak milih-milih banget buat posting Karena aku ngehindarin banget hate comments Segala macem Pokoknya kayak gitu lah Cuman pasti ada dong dapet beberapa Nah tapi aku lihat kayak beberapa temen aku Dia tuh posting dengan ya sebebasnya gitu loh Sebebasnya apa sih? Kayak misalnya contoh sama pacar semua kegiatannya Kayak kegiatan-kegiatannya tuh di share semua Terus apa Kayak misalnya dia lagi ngapain gitu Pokoknya apa-apa di share Jalan-jalan Iya Nah Terus menurut KNG nih Batusan-batusan yang kita harus batisin Kalo dalam memposting sama orang terdekat 彤ah punya pacar yang sekarang guys halo kamera kamera jadinya kalau yang sekarang bagi aku postinglah sesuatu yang tidak akan membuatmu merasa terbebani di masa depan kalau cuma sekedar jalan makan nonton mungkin itu itu kan hal dia saya jadinya enggak papa asal tidak tidak berlebihan kayak gitu enggak mungkin ada dalam suatu hari ada 20 instastory semuanya adalah gandengan tangan lebay dong gimana sih kan gitu gitu tapi kalau yang aman untuk di posting bersama pasangan gitu ya untuk pacar apalagi di usia Odri aduh Odri dan aku beda berapa tahun guys lebih dari 10 tahun gitu ya kan itu ya menurutku kalian tetap bisa menghabiskan waktu bersama tidak hanya untuk heaven doang tapi misalkan belajar bareng atau hal-hal positif kan juga serah kulikuler bareng atau apa kayak gitu sharing cerita-cerita lucu itu adalah bentuk kedekatan dan enggak ada salahnya dong untuk nge-post itu di gestori toh kalian bersama gitu asal udah dapet izin dulu nih dari tante boleh pacaran apa enggak itu aku nggak ikut-ikut ya ya ampun gitu ya tante ya nah tadi kan iya tadi kan KNG bilang kan apa jangan memposting hal-hal yang bisa bikin apa nyesel kedepannya itu contohnya tuh kayak waduh pertanyaannya sangat sulit bagus banget nih ini gak ada yang apa mana-mana matador lu gue lihat itu lu yang lajarin apa bukan emang pernah oh BK ini ya semuanya tapi cungguh nyata aja waduh terus terus jangan selesai tau ya jangan selesai tau dong ngajar ame berita bye bye ya udah berita ya udah berita oke oke kamu tanya aku iya apa yang enggak boleh diposting kalau belum tentu gawin jangan posting baca ya wah kurang ya pokoknya kalau udah dapet tanggal semuanya tapi belum DP gedung jangan posting sitting baju dah gitu mukanya lu udah 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 kayak kan bukan ngomongin gue ini kan kayak pendapat guys gitu gitu oke ayo siap pertanyaannya keburu-keburu dipancitnya lagi yuk nih banyak juga kan orang yang jadikan sosmed itu sebagai apa tempat curhat ya kan nah kalau KNG nih KNG suka gak sih curhat di sosmed? suka apa tuh contohnya aku suka curhat kalau aku lagi galau dengan kode-kode kasih kode dan lagu-lagu penggalan lirik lagu gitu ya kan terus semua orang menebak-nebak siapa ya siapa ya enggak ada yang tau kan lu siapa? oh ada aja mau tau aja pokoknya jadinya itu sosmed itu tempat berekspresi kan nodri saat aku lagi yang tadi kita udah bahas kalau soal kerja udah pasti gitu ya kan aku lagi liburan lagi kesana kesini itu di posting itu fine kamu pasti juga melakukan hal yang sama biar kayak sekarang lagi pandemi gak bisa kemana-mana kita bisa kayak bisa throwback lagi gitu ya kan foto-foto dan juga videonya kalau untuk curhat yang soal kerjaan gitu lagi sulit atau apa itu biasanya aku tidak akan menulis dengan jempolku tapi aku akan mencari code yang kayaknya relate gitu dengan kondisi saat itu bagi aku sih sah-sah aja ya untuk meluapkan perasaan atau situasi yang agak aku alami di sosial media tapi harus ada batasnya batasnya itu ya apalagi sekarang ada UU ITE kamu udah tau udah pernah denger UU ITE belum iya kamu 14 tahun oke fine jadinya ada batasan-batasan tertentu gitu gimana kita tidak boleh tidak boleh merujuk kepada seseorang atas berorganisasi dan merusak nama baiknya kayak gitu aku sih tidak akan pernah melakukan itu cuman pasti aku refleksinya adalah diri aku aku lagi kecewa aku lagi sedih kenapa sih ini anak-anak kantor gua tuh jahat banget sama gue gitu nah gue cari datuk kuat gitu kenapa anak-anak kantor itu tidak menghardai partner kerjanya nah gue posting biar nanti mereka gibahin gue gitu berkurang dosa gue digibahin anak kantor gue gitu ceritanya mungkin kamu kalo di sekolah kali ya Dria sebang gitu wan ada ada kan kamu postingnya kuat atau gambar-gambar atau apa gak aku sendok langsung uh kamu langsung ngomong orangnya iya kadang langsung ngomong kadang langsung nyindir coba-coba aku nih aku aku buat kamu bete banget gimana cara kamu ngomong ini boneka kamu aku ambil kamu bete gimana kayak contoh aja nih yang pernah aku omongin mungkin aku kayak gak enak kan aku aku akan muka sombong kayak contohnya kayak lu ada masalah apa sih sama gue emang gak dapet abis itu kayak misalnya dia nyindir ya misalnya dia nyindir nih ya lagian kuku lu panjang banget ngapain emang itu ngerugin lu ya enggak gue gak suka aja liatnya yaudah gue juga gak suka sama lu bye bye hahaha 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 kayak gitu loh kamu kayak gitu beneran sebenernya biasanya lebih kayak gini sih dianya gak berani ngomong balik kayak jadi kayak biasanya aku langsung aku ini langsung gak pekat bahwa bilang itu gak ngerugiin lu jadi lu jangan ngusik gue gitu dia kan kayak biasanya suka nyindir-nyindir gitu kayak aku pernah ada yang paling tuh kakel sih pernah ada dia kayak bener-bener yang gimana sih dari awal sampai akhir tuh ngusik banget gitu loh ngusiknya tuh apa sih kayak dikit-dikit nyindir pernah kayak di tengah-tengah zoom aku disindir sindirnya apa? tentang ya banyak lah kasih tau satu kayak misalnya kan kalo di boarding school itu sebenernya kan itu aturan sekolah ya ya maksudnya diwajibkan juga tapi aku belum siap untuk pakai jilbabkan setiap harinya oke nah terus jadi aku kalo di luar sebenernya aku masih buka cuman gak ada hubungannya sama sekolah kan betul tapi dia ini kayak bener-bener sering banget ngusik jadi kayak aku pernah satu kali aku ngomong kayak gini apa lu ngapa sih kalo misalnya ada masalah sama gue tuh nyindir-nyindir mulu langsung nih ngomong langsung aja ngomong langsung aja kenapa kenapa takut ya kau mau langsung gitu oh anaknya intimidasi ini ternyata tapi kamu bagus kamu punya keberanian itu berarti kalo ada yang gak ada yang ngusik kamu iya maksudnya kan aku gak ada salah sama dia kan tapi dia bener-bener kayak ngejar-ngejar aku terus ya udah aku gituin balik terus abis itu anaknya sekarang gimana? udah gak pernah dia gak pernah ngusik-ngusik lagi ah great berarti kamu punya keberanian untuk itu yang jelas kamu harus tau keberanian kamu itu jangan kelewatan takutnya jadi backfire oke ya mantap next nah kalo tadi kan kita bahas tentang curhat ya di matros itu ada negatifnya gak? kayak ada dampak bahayanya gak? ada dong sayang itu dia kalo kita di dikuasai sama emosi kadang apa yang kita tuliskan apalagi di social media once kita posting nanti itu gak bisa kita even though itu cuma 5 detik pasti udah ada yang ngeliat gitu ya kan ada orang yang ngiseng udah ada capture atau itu udah ada di kepala orang gitu saat kita dikuasai emosi ya kadang kata-kata kita tuh gak bisa kita kontrol itu yang tadi aku bilang jangan sampai jadi bumerang suatu saat kamu jadi nyesel nanti misalnya nyari kerja eh bisa di cek jejok digital oh ternyata ini orang pernah gini 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 kamu mungkin masih panjang ya masih panjang gitu cuman ada baiknya pikiran ini sudah ditanam dari sekarang gitu karena kamu punya keluarga yang harus dijaga kayak gitu dan juga kamu kamu pengen nama kamu harum terus kayak gitu jadi kalo ada masalah bisa selesai dengan baik iya terus kalo misalnya kayak kejadian-kejadian gak enak gitu yang mungkin pernah ke Angie alamin yang menurut ke Angie tuh bener-bener gak bisa dicurhatin atau gak bisa bener-bener gak bisa diliatin ke sosmed itu apa? kamu apa? apa? yang kamu gak ngeposting apa? kalo aku hmm aku pokoknya kalo kehidupan sehari-hari sih aku suka kurang posting kecuali tadi kayak paling yang aku posting ya cuman kalo jalan-jalan sama temen itu mungkin aku posting gitu kayak gitu-gitu doang sih kalo misalnya yang lebih kayak private atau personal life itu sedikitpun kadang bener-bener gak aku posting oh kamu posting di second account ya? iya aku punya juga second account berapa? aku juga punya second account kamu punya tiga? second oh dua kirain aku dengerin aku punya tiga second account second account tiga tapi dua ternyata oke siapa orang yang ada di dalam second account kamu? itu orang-orang yang cuman aku percaya atau sama temen deket kayak gitu doang oke ada juga ujung-ujungnya yang kayak aku misalnya gak sengaja nge kan bisa di remove sih sebenernya yang gak sengaja nge accept orang itu cuman bisa di remove cuman kayak gimana sih mungkin aku kadang ada suka gak enak ya jadi aku hide aja dari story oh iya iya dia punya caranya sendiri ya udah lu gak usah kasih matador gua jawab iya gua juga punya second account itu itu kenapa tuh Kak Enji sampe memutuskan bikin second account bikin second account jadinya mungkin mungkin ya gak tau deh coba kalau kita tuker pikiran second account bagi aku bukan akun yang aku buat untuk menjadi orang lain dalam arti kan ada yang alter kalau apalagi di twitter gitu kan kalau aku itu adalah diri aku yang aku tidak mau mereka yang di main account si 200 ribu orang ini itu tau urusan hidupku keluarga ku dan lain-lain aku suka pulang ke Medan aku orang Medan gitu ya kan jarang banget aku posting di instagram ku yang non-eng itu tentang pas aku pulang ke Medan karena aku dirumah terus ibuku berjilbab dia gak mau kalau ada video dia gak pakai jilbab jadi aku misalnya itu postingnya di second account aku pengen ada momen itu cuman kayak misalkan maksa ini pakai jilbab dulu mau buat IG story mana mau dia ya ya kali gitu ya kan terus abis itu kayak misalnya aku main sama anjing sama kucing aku dan lain-lain itu aku postingnya disitu terus kadang-kadang ya curhat marah-marah soal anak-anak kantor hahaha balik lagi anak kantor guys itu aku postingnya di second account gitu oh jangan sedih nih yang lagi nulis matador juga berteman sama saya di second account biasanya curhat juga nih disitu jangan sedih yaudri hampir semua orang tapi itu dia beda kalau menurut aku second account sama si alter ini aku gak menjadi orang lain aku menjadi aku tapi porsinya yang ini ya gitu kalau kejadian-kejadian yang bener-bener kayak menggunjang KNG yang sampai bikin KNG itu mengubah cara bersosmed oh kalian pintar sekali meramu pertanyaan kayaknya udah waktunya pulang hujan udah hujan oke aku pernah dibully pembunuhan karakter beberapa tahun lalu berkaitan dengan my private life jadinya aku kapok aku detox sosmed sama sekali gak buka apapun karena apapun yang aku buka disitu isinya menyalahkan aku iya menyalahkan menyalahkan dan bener-bener kamu tau gak sih membunuh karakter kayak lu beg lu salah lu ini lu itu padahal mereka bahkan gak mau tahu ceritanya ngomong aja iya pokoknya mereka yang mereka denger duluan itu yang mereka percaya gak sih betul dan aku gak ngomong aku diem itu dia masalahnya aku lebih memilih untuk diem karena aku gak mau aku gak mau aku gak mau aku gak mau memperbesar masalah yaudah diem aja gitu eh ternyata kok malah saat itu aku pikir kenapa kalau gue diem malah gue makin dibully ya tapi udah lah itu udah lewat dan sekarang aku udah bisa menertawakan hal itu berarti aku sudah terima-terima aja itu masa lalu yang lucu gitu udah jauh jauh gitu marah banget itu di belakang guys nih biar kita kayak obrolannya lebih seru lagi nih udah lebih hidup lagi ini beneran ya beneran oh yaudah minum dulu ngasih energi aku takut kalau pertanian dari beka mba Dewi tolong hahaha menjinakkan ganti iya ya aman ya aman ya teh ya percaya aja iya 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 kadang beka tuh gak gue percaya hahaha hahaha gak bisa dibelakang tapi aku kosa ya hahaha oke bentar nanti harus dijelasin gak iya nanti nanti di belakang nanti jadi pikirkan baik-baik ya jawaban anda kak pernah atau gak pernah pernah atau gak pernah posting soal keluargamu dan dapat komen negatif pernah ini 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 oke semangat banget ya oke pertanyaan kedua pernah atau gak pernah berkomentar negatif di akbun sosmed orang Pertanyaan terakhir Pernah atau tidak pernah jadi nge-block seseorang di Instagram Banyak ya, dibuka deh Oh, selesai Terima kasih Gampang Kirain udah deg-degan tadi Aib apa lagi Oh gitu, gak apa-apa Ada berapa ratus Apa alasan KNG pernah nge-block orang-orang yang sekarang KNG block? Banyak nih, kalau gak salah ada berapa ratus gitu ya kan Yang pertama yang pasti aku block yang kurang ajar Jadinya itu banyak akun-akun yang dia itu bukan aku Akun asli yang berbau pornografi Dia mengedit mukaku dengan badan yang nude Kayak gitu Itu dia posting, dia nge-tag aku Posting di guestory Dan bukan aku satu-satunya gitu Temen-temen news anchor, temen-temen reporter net Itu juga digituin dalam satu foto begitu kolase Itu tuh banyak banget Jangan sampai ada yang kayak gitu Terus yang kedua Masih berbau pornografi Yang pornografi ini aku benci banget gitu Dia mengirimkan video yang menjijikan gitu Di DM Terus abis itu yang aku block adalah Gimana ya bilangnya Aku gak bisa Aku gak bisa ada di lingkungan yang toxic untuk sekarang Jadinya ini pilihannya sebenarnya bukan block Tapi aku mute atau aku remove dari follower Jadi aku block unblock Jadi kami sama-sama gak saling follow Kayak gitu Aku lebih ingin hidupku sehat di social media Kayak gitu sih Kamu kenapa? Kalau aku Oh iya aku juga ada ya tadi Iya kan jawab Kalau aku Biasanya Karena Awalnya apa ya Mungkin Ada satu dua hal yang kayak Dimana kita kayak benar-benar Ada ribut parah gitu Kayak misalnya gitu Dan mungkin Omongannya sangat menyelekit gitu Atau bisa juga kayak sampai kelewat batas Itu kadang ujung-ujung aku block Benar-benar di semua sosmed Selanjutnya kadang ada yang benar se-toxic itu Iya 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 orang toxic jangan Kalau di lingkaran jadi buat kita gak nyaman kan Gitu Gitu beka Gitu Kalo tips-tips dari Kak Angie buat orang-orang nih yang lagi nonton di rumah Untuk lebih bijak dalam memakai sosmed Apalagi buat remaja kan kita sekarang labil gitu ya Iya kita remaja Iya Apa tuh tips-tipsnya yang bisa Kak Angie kasih Kalo aku ya Kalo seandainya dia masih bener-bener di bawah umur Aku sih pengennya ada pengawasan orang tua ya Bukan warang gitu Tapi seenggaknya orang tua tuh tau Ya meskipun saya belum menikah Belum punya anak Tapi saya menginginkan itu terjadi gitu Karena sering banget dulu waktu Dulu banget masih jaman-jamannya Baru-baru rame hate comments kayak gitu-gitu Itu tuh ternyata anak-anak kecil gitu Yang cuma ikut-ikutan Tanpa mereka tau mereka ngomong apa Nah aku sih pengennya peran orang tua disini tuh mengawasi Bukan melarang Karena kita sama-sama tau Generasi sekarang itu gak bisa hidup tanpa gadget Tanpa media sosial Pengennya peran orang tua Peran kita kakak-kakaknya seperti itu Nah lalu yang udah agak gedean lagi nih Misalnya udah remaja ke KTP nih 17 tahun Emang anda pikir anda bisa melakukan semuanya? Tidak gitu ya kan Harus dipikirin lagi Nanti pas cari kerja Mungkin ini kayaknya teori banget gitu Tapi enggak Sekarang itu dimulai dari luar negeri Sampai Indonesia juga udah mulai nerapin bahwa Jejak digital kita tuh akan dilihat gitu Segampang itu untuk melihatnya Kayak gitu Terus Kalau bisa Jangan mengabadikan Momen-momen tidak pantas di handphone Karena kita tahu Kasus banyak yang ramai Gara-gara itu gak penting sama sekali Itu akan membuat Namamu, nama keluargamu dan siapa pun jelek Pikirkan jangka panjangnya Kamu nanti mungkin akan menikah punya anak Itu bisa nurun ke situ Jaga nama baik keluarganya sih Itu sayangku Aku udah cukup bijak belum sih? Udah dong Enaknya dipanggil kakak apa tante? Jangan ya Atau bunda juga gak apa-apa bunda Mbak aja Mbak boleh mbak boleh Kayak gitu Audrey thank you so much ya Berarti dari itu semua Kita bisa menyimpulkan bahwa Dengan cara kita lebih bijak dalam bersosmed Itu bisa berpengaruh ke masa depan kita juga Dan seterusnya Cara-caranya juga itu kita bisa lebih bijak dalam berkomen Terus mengfilter postingan Dan juga untuk anak-anak yang mungkin Bener-bener di bawah umur Itu lebih di awasi sama orang tuanya Makasih loh kak Engji udah mau dateng disini Thank you for having me Ya Bagus banget That's all for today thank you See you and bye Bye bye